mau milih yang kaya apa memang dapetnya kaya gitu buktinya yang dipilih rakyat kaya gitu ya sudah kalau gitu ya sudah pak nanti bapak tanda tangan berita acara pemenangan baik-baik saya akan tanda tangan berita aja acara sebab merupakan berita acara saya harus tanda tangan maka dari itu saya pasti tanda tangan sebab ini merupakan berita acara jangan sampai ini berita acara saya tidak tanda tangan maka saya jamin saya pasti tanda tangan sebab ini merupakan berita acara Jok ada apa bah kalau yang menang nih dituker bisa nggak nanti dulu emangnya kenapa aku harus dituker kenapa kenapa lebih kayak pusing tahu nggak belum menjabat aja omongannya kayak gitu ntar menjabat Oh perut orang sedesamulah semua tahu nggak ya gini nih kalau lurah 20ribuan tuh kayak begini nanti dulu kok bisa lurah kau 20ribuan ayah bisa sebab ini menang kalian nyoblos dapat uang 20ribu maka besok lagi kalau ada pilihan apa-apa jangan lihat uangnya lo lihatlah kredibilitasnya lihatlah kapabilitasnya lihatlah integritasnya waaah dibilangin baik-baik wawwe wawwe oh ya sudah saya ingatkan Pak tapi Bapak harus ingat Bapak pernah berjanji mau memberi bonus terus kepada saya kalau Bapak menang loh ya loh sebab gini penonton sebab ini Pak somat ini pernah minta tolong saya ikut jadi tim nah kalau menang dia berjanji mau ngasih uang pada saya ah jangan lupa Pak Oh baik 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 tim simbah berapa tiga orang kumpulkan sekarang saya bayar asik ya 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 Pak so dron panggil mau dapat bonus oh ya dron sini dron mau dapat bonus sini cepat duduk situ yang baik ya 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 duduk yang tenang ya tenang mas jangan rame enggak rame mas udah diem aja diem mas gak usah dijawab jawab mas bisa diem gak bisa mas layak diem diem mas gak usah dijawab jawab mas kamu itu yang gak jelas tau gitu kok omongan terus jangan diajak omongan 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 mbak antenanya tuh ternyata cukup responsif ini sudah pada kumpul baik silahkan saya beri bonus ini jumlahnya 30 juta ya silahkan dibagi rata tim simbah terimakasih maturnun 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 jah ya Pak dapat bonus uang 3 juta ya saya ambil 1 juta ini masih 2 juta silahkan kamu bagi rata dengan sudrun baik terimakasih lumayan 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 bisa tambah-tambah beli garam beli garam 2 kintal turun ya mis dapat bonus dari pak somat 300 ribu ini simbah ngambil 100 saya ngambil 100 ini buat kamu 100 ribu terimakasih mes ya udah mau beli apa silahkan iya mes saya mau beli bensin ya mes loh kamu kan gak punya kendaraan gak punya motor beli bensin buat apa buat membakar muka kamu itu kondor aku berlaku ngasih kericik kericik ramutu tena nih padahal saya nyambut gaya aku yang dapet banyak wasitu nggak jelas sih nggak mutu goblok tena nih kok tena nih aku saya nyambut gaya udah nggak usah cerewet kalau nggak mau nyerima sini kasihkan saya enakan situlah besok leho kehon dermis bah neng apa ada apa nanti dulu dong kita ini sebagai panitia penyelenggara pelaksana pemilihan pelaksana pemilihan harusnya netral tidak boleh berafiliasi kepada salah satu kandidat kok kita bantu-bantu di gimana kalau nggak gitu kita nggak dapet uang goblok itu ayah lah tapi kalau nanti ada masyarakat tahu jadi masalah terus kenapa ya kita kan bisa jadi diberkara kalau kita diprotes gimana kalau nanti ada yang protes kita labrak saja Muzik 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 Waktu kecilku, apa kenyang berkenca Masakan aku, empat liat arisa Cipat mudaku, habis tanana-nana Mungkin duaku, musnah hutan-hutan Dengan saya, orang tua-dua, kau bersalah semua Dan kencang tadi tujuh malah tetap Agar kau bebas, berbuah semuanya Memang benar saya itu teringat satu lagu Lagu tahun jaman berapa itu, 90-an atau 80-an itu loh Itu ada yang penyanyi namanya Ahmad Aljabar itu Amat Aljabar Itu loh, yang rambutnya kribu itu Siapa? Apa dia sabar? Enggak Oh bukan Bukan Ahmad Fatona Kalau Ahmad Fatona itu rambutnya lurus Kayak buntut sapi Itu Ahmad Fatona Itu Ahmad Fatona Maka dia juga menyambi belantik sapi Ya enggak? Gue ini penyanyi rock Wah lagunya Lagunya saya teringat Ya Dunia ini Panggung sandiwara Suara saya bagus ya Aku kemarin aku dulu itu mantan kene angkot Maka suaranya bagus Itu enggak Maksud saya begini Hidup ini ternyata kayak orang-orang kita ini Kita ini Mengikuti peran masing-masing Kayak sandiwara itu kan ada perannya Ada yang berperan jadi presiden Ada yang berperan jadi menteri Ada yang berperan jadi mahasiswa Ada yang berperan jadi penonton Ada yang berperan jadi pemusik Ada yang berperan jadi juru kamera Ada yang berperan jadi kere Tapi celakanya kok yang jadi kere saya Sejak lahir sampai tua melarat Terus padahal saya bosan dengan melarat Kok melarat itu enggak bosan-bosan dengan saya ya Padahal enggak saya apa-apain loh melarat itu Saya suruh pergi sebentar aja kok enggak mau itu loh Saya benar-benar pusing 16 Agustus tahun 645 Kok iso 16 tadi? Ngawur kamu nyanyi apa? Itu nolik lagu hari merdeka Keliru tenang teteki raja mak Keliru Benar ke? 16 Agustus tahun 645 Eh salah Itu keliru Kamu pernah sekolah enggak? Pernah leh Dua tahun Makanya Dibenerin Awas kalau nanti saya kasih satu kesempatan lagi Salah Tak lempar serandal kamu Wah sadis banget ya Eh tak siapin serandalku Salah sampai kamu salah menyanyi Ini sandal berubah tempat ke muka kamu Pindah tempat pokoknya Sudah 16 Agustus tahun 645 Besoknya hari kemerdekaan kita Oh ya besoknya tanggal 17 17 oh ya bret Oh kalau gitu aja ya bisa saya Kalau cuma gitu 13 Agustus tahun 45 Empat hari kemudian hari kemerdekaan kita Itu Namanya Kreativitas yang memperkosa Jangan Itu namanya Nekat Tahu enggak Nekat ya nekat Tapi kamu itu yang sebenarnya sudah melakukan kreativitas yang benar-benar Sudah merusak karya cipta orang lain Loh betul Namanya orang bikin lagu Itu tidak mudah Itu sebuah karya yang harus dihargai Jangan sesuka hati Jangan seenak lagi Mengganti-ganti sair lagu milik orang Ibaratnya orang mencipta lagu itu bikin rumah Kamu mengbawakan lagu Kamu menyanyikan lagu Kamu pinjem rumah Udah pinjemnya enggak ngomong Sairnya diganti-ganti Sama juga kamu merusak rumah itu Kamu ganti seenaknya Itu namanya Kamu sudah Merusak karya cipta orang lain Tahu enggak Oh Yaudah le Besok enggak le Bener loh ya Betul Kenapa enggak Berani menjamin Jamin Jaminannya apa Besok aku udah enggak nyanyi Sudah le Sudah enggak usah ngomongin itu Ya enggak Saya tadi denger-denger Klik karyong ngomong sendiri ada apa Saya ini sedang galau Sedang kacau Sebab Harmonisasi kehidupan saya terganggu Saya ingin ada yang mengajak saya untuk bikin konspirasi kemakmuran Supaya terselenggara sebuah kondisi kehidupan situasional yang sejahtera Omonganmu kok bingung kita Ha 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 Ketok eh cerdas nih kamu itu bingung ke omonganmu Loh Ini Karena kamu Kurang intelektualita Maka kamu tidak paham Harusnya kamu bisa Meinterpretasi apa yang saya omongkan Omongan saya itu interpretasional Itu begitu Kok bingung nama saya itu Saya ini sedang pusing Hidup melarat Terus seperti ini Dari kecil sampai tua melarat Terus ini Susah saya ini Loh Kalau memang dari kecil Sejak lahir melarat Sampai tua melarat Harusnya Lek Karyo bersyukur Kok bersyukur Berarti Lek Karyo menjadi orang melarat secara profesional Sebab sudah ahli betul di bidang kemelaratan Wah itu tingkatannya itu sudah profesor Tingkatannya itu sudah master Tingkatannya sudah seh Seh kemelaratan Nanti kalau ada diskusi seminar tentang kemiskinan Lek Karyo pasti diundang Jadi pembicara Untuk sampel Bapak-bapak Ibu-ibu Peserta seminar Inilah contoh orang paling melarat se-Indonesia Wah Dapet teguk tangan Enggak Enggak Kamu itu jangan macem-macem Udah ada orang sengsara Bukannya gimana Bantu malah buat candaan Kayak gitu Saya ini pusing Bener Katanya saya ini hidup di negara Kayak raya Tapi kok Kenapa saya jadi miskin Kayak begini Wah padahal kamu harus tahu Sebagai generasi muda kamu harus tahu Bahwa undang-undang kita Konstitusi kita sudah mengamanatkan Ya Fakir miskin dan anak terlantar Dipelihara oleh negara Tapi mana buktinya Belum pernah negara tanya Pak Samakarno Heyo kamu besok punya beras apa enggak Belum pernah negara tanya begitu Terus mana Tanggung jawab negara Menyejahterakan rakyatnya Berarti konstitusi Kamarat undang-undang itu Tidak dijalani Sebab kamu yang goblok Nanti dulu Kok saya yang goblok Melarat boleh Tetapi harus cerdas Udah melarat Goblok Hidup lagi Kamu itu kalau ngomong Saya nanya Terus saya kok goblok Salah omong saya dimana Karena Yang salah Lekar yo Itu enggak tahu Bahwa undang-undang Amanat dari konstitusi Itu sudah dijalankan Sepenuhnya oleh negara Buktinya Buktinya kamu Kok bisa Fakir miskin dan anak terlantar Dipelihara oleh negara Agar tetap miskin Dan terlantar Kayak gitu Kalau ngomong Wah gitu Kalau saya denger itu loh Di televisi Di koran-koran itu Wah Pembangunan sudah berhasil Angka kemiskinan Sudah menurun Menurun apa Yang saya masih miskin Tetangga saya yang miskin Jumlahnya makin banyak Kok bisa angka kemiskinan Menurun Oh iya Kamu itu kurang cerdas Menangkap Isu berita itu Kebenaran seperti apa Itu sudah betul Yang diomongkan Bahwa angka kemiskinan Di Indonesia Sudah menurun Menurun ke anak Cucu Wah Kalau ini sudah enggak benar Loh maksud saya Bukan begitu Kamu itu selalu Kamu pleset-plesetin Maksud saya itu Bukan begitu Itu loh Kalau omongan itu Katanya jumlah penduduk Warga Indonesia Yang miskin Jumlahnya sudah berkurang Berkurang apanya Sekarang itu di kampung Di kampung sini Jumlah penduduk miskin Malah tambah Kok bisa ngomong Berkurang itu Datanya dari mana Datanya ya kamu itu Kok saya Jumlah penduduk Atau warga miskin Di Indonesia Sudah berkurang Berkurang karena Mati bunuh diri Dan kurang gisi Wah Ngapur aja Kalau begitu saya pusing Benar-benar ini pusing Kamu jangan begitu Udah tolek Kamu enggak usah Pusing-pusing Ya enggak Saya takut Takut apa Takut kalau nanti Kamu itu banyak pikiran Makan tidak teratur Itu kena sakit emah Sakit emah itu Kalau akut Menjalar ke organ tubuh Yang lain Yang organ tubuh Lemah jantung Darimah lari ke Jantung Yang lemah paru-paru Darimpah Bisa menjadi penyakit Paru-paru Yang lemah ginjal Darimah menjadi penyakit Ginjal Nah hati-hati Saya lihat pertanda tubuhmu Organ tubuh-paru Yang paling lemah itu Otakmu Gak ada linggis ya Kok nyampe otak segala Oh iya Maka kamu harus hati-hati Saya takut Kalau kamu nanti terkena Pikiran yang berat Kamu kena penyakit Setruk Udah melarat Setruk Maka Harus jaga Keseimbangan Psikologis Ya Refreshing Kalau omong enak banget Refreshing itu Pakai uangnya siapa Makan aja Senin Kamis Kok refreshing Refreshing itu Menyesuaikan Sesuaikan dengan kondisi Kalau lek karyo Seperti itu Jangan ikut-ikutan Refreshing yang kaya Berhubung lek karyo Orang melarat Refreshingnya ada Refreshing ada Refreshing ada apa Refreshingnya apa Nah ini solusinya ini Ini kok botol kecap Untuk apa ini Ini kamuflase Penyamaran Luar botol kecap Dalamnya CIU Minuman dari luar negeri Bekonang Solo Produk lokal Kok si Aiyu namanya CIU-CIU Gobletnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.